selamat menikmati selamat menikmati orang Italia gemar memakan pizza dan pasta sepanjang hari ini gak sepenuhnya benar karena mereka juga memiliki kue-kue yang enak yang mereka biasanya makan saat nongkrong atau sarapan pagi saat sarapan pagi biasanya mereka akan memilih secangkir kopi dan juga cornetto atau yang diartikan sebagai tandu kecil yang sekilas bentuknya akan mirip dengan croissant yang sering kita temukan di toko-toko kue khas Perancis tapi cornetto agak sedikit berbeda dengan croissant karena mereka lebih lembut dan kadar mentega yang tidak sebanyak croissant lalu pada makan siang dan makan malam mereka akan baru memilih untuk makan pizza atau pasta dan juga risotto pada saat-saat nongkrong mereka akan juga memilih untuk makan pastry-pastry manis dan menengguk segelas kopi atau espresso di Italia hanya terdapat pantai fakta ini tidak sepenuhnya benar karena Italia terdiri dari 80% pegunungan lalu yang menarik juga Italia adalah negara di Eropa yang paling sering mendapatkan bencana gempa bumi karena Italia terletak di atas dua lempengan besar yaitu Erosia dan Lempeng Afrika memang banyak atraksi turis yang mengacu pada pantai seperti lima desa yaitu Monte Rosso Almare Vernazza Rio Maggiore Corniglia dan juga Manarola salah satu yang menjadi atraksi turis yang paling terkenal juga salah satunya adalah Venezia kota yang disebut dengan kota air yaitu kota yang terletak dan dibangun di atas air dan juga terdapat di sana banyak kanal-kanal fakta yang ketiga orang Italia sama disiplinnya dengan negara-negara tetangganya fakta ini tidak sepenuhnya benar karena kalau kamu punya perjanjian dengan teman bisnismu atau punya perjanjian penting kamu diekspektasikan untuk datang tepat waktu namun kalau misalkan kamu mau bertamu ke rumah temanmu kamu diekspektasikan 15 menit sampai 30 menit lebih telat daripada yang dipersetujukan karena waktu ini akan digunakan para pemilik rumahnya untuk mempersiapkan jamuan untuk partamu orang Italia yang galak menurutku ini cuma stereotip belaka karena orang-orang Italia adalah orang-orang yang ramah tapi karena minat mereka dalam bercerita yang sebagian besar tentang keluarganya dan kehidupan sehari-hari mereka akan sangat-sangat ekspresif melalui mimik wajah dan juga gerakan-gerakan tubuh walaupun ya nggak semua orang Itali seperti itu tapi ada obrolan-obrolan juga yang menurut mereka sensitif seperti birokrasi yang lama dan rumit juga korupsi dan partai-partai politik sebenarnya mereka ramah-ramah kok apalagi dengan turis orang-orang Italia yang suka nongkrong fakta ini bisa dibenarkan dengan banyaknya sebutan untuk kegiatan satu ini yaitu salah satunya adalah dolce far niente yang artinya kenikmatan dalam tidak melakukan apapun di dalam kegiatan ini biasanya mereka lakukan di sela-sela kegiatan harian mereka seperti saat istirahat kantor atau saat istirahat sekolah di waktu-waktu ini mereka akan mempergunakan waktu mereka untuk rehat dari Instagram, social media atau tidur siang atau nongkrong dan ngopi barang teman-teman mereka ada juga sebuah sebutan untuk jajan atau minum-minum setelah selesai berkegiatan dengan teman-teman dan juga keluarga yaitu aperitivo kegiatan ini mereka lakukan setelah semua hal yang sudah mereka kerjakan dan sebelum pulang ke rumah untuk menyantap makan malam ternyata budaya dan fakta tentang Italia bukan cuma seputar pasta dan pizza ya budaya apa nih yang selanjutnya kalian mau denger? komen di bawah ya sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bareng aku dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati